Halo, selamat menikmati di channel ini Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang fitur gunsmith yang baru saja diupdate di JODM Season 9 ini Oke, tanpa banyak bahasa basi langsung saja kita menuju fiturnya Oke, langsung saja kita masuk ke bagian Multiplayer Loadout Nah, disini sudah ada tampilan loadout yang baru Disini ada tulisan gunsmith Kita pencet Nah, disini kita bisa mengkustomisasi senjata pilihan kita sesuai dengan keinginan kita tentunya Kita buka gunsmith Nah, disini kita bisa melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Disini kita bisa melihat Ada 9 opsi kustomisasi senjata Mulai dari muzzle Muzzle itu yang depannya ini Barrel itu Terus ada barrel Barrel itu yang ini nih Badan senjatanya ini Terus ada optik Itu buat kekerannya Terus ada stop Itu buat bagian belakangnya Ada rear grip Pegangannya Ammunition Buat jumlah pelurunya Under barrel itu yang Biasanya dipasang di barrelnya Kawah barrel Seperti foregrip Terus ada laser yang Sebenarnya agak kurang guna sih Tapi Kalau kita buka laser disini Itu dia ada gunanya Itu Meningkatkan Hipfire akurasi Terus disini ada perk Yang Khusus buat senjata ya Ada FMG Ada longshot Ada tough Ada millimaster Disini saya baru Membuka 4 Padahal disini banyak Ada 4 lagi Oke Jadi Isinya ya Gini Gutsmith Terus Setelah itu Kita masih bisa Mengkustomisasi lagi Ini ada Tombol customize Kita pencet Nah disini Ada 3 Pilihan kustomisasi Yaitu ada Camo Camo itu yang Buat skinnya ini Camo yang lagi tak guna Ini namanya Splinter Camo Tundra Nah Disini banyak banget Camo yang bisa kita pake Tuh Keren-keren juga Lumayan Terus ada Charm Charm ini Gak tau apa ini Kita tunggu aja Kedatangannya Di JODM Terus ada Reticle Radicle Radicle itu buat Apa yang namanya Buat Sasarannya gitu Jadi ini Bagi diganti Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Nih Tapi Kalau aku sih lagi Seneng pake yang Segitiga ini Karena lebih Enak aja Oh iya Ada sticker Disini Saya pake Stickernya Ngawur Saya dapet Dari Dari Mail Wah Gila sih Bisa empat Semua Dan ini tuh Stickernya Kanan-kiri Gak cuma Kanan doang Ini kan Tampilan dari Kanan ya Kalau kita lihat Dari kiri Itu juga ada Tuh Oh ada Eh diundang Bentar-bentar Oke Langsung Saja Nah Terus Setelah Dari Customize Kita Pencet Upgrade Ini Nah Di upgrade Ini Senjata KN44 Bisa sampai Level 53 Oh iya By the way Setiap senjata Itu memiliki Level max Yang berbeda-beda Contoh Kalau senjata Senjata paro Senjata paro Itu Senjata smg Yang Dia Levelnya itu Mentok Sampai Di level 49 Kalau Di KN44 Ini Agak lebih tinggi Itu level 53 Dan Bisa kalian Lihat disini Weapon exp card Punya saya Itu Abis Ya Abis Yang dulunya Udah punya Ratusan Sekarang Udah Nol 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 Ya Jadi Objektif Saya Sekarang Adalah Untuk Mengumpulkan Explicate Dari Hasil Main Setiap Hari Dan Mengupgrade Senjata Senjata Ini Biar Bisa Level Max Oke Disini Oh iya Baru Aja Kelupaan Ini Kita Bisa Menamai Senjatanya Juga Jadi KN44 Ini Namanya Bisa Kita Ganti Kita Bisa Ganti Dengan Nama Yang Sesuka Hati Kita Contoh Gak Bisa Type 25 M16 Nah Shotgun Juga Disini Krm Ini Senjata Yang Belum Saya Dapat Di Event Ini Nggak Tahu Kenapa Namanya Nih Jata Krm Ini Banyak Dipakai Soalnya One Hit Sakit Terus Jauh Gitu Nggak Jauh Banget Tapi Untuk Ukuran Sebuah Shotgun Itu Jauh Jadi OP Masih Jadi Meta Di Season 8 Ini Meskipun Munculnya Meskipun Munculnya Sudah Agak Lama Dari Season 3 Itu Bareng Sama ICR Yang Skin Lapa Lapa Nah Setiap Pertama Kali Muncul Di Itu RM 262 Dari Aku Di Undang Ya Chaos X Oke Langsung Saja Kita Menuju Permainannya Kita Akan Mengetes Senjata KN44 Hasil Dari Gunsmith Ini Oke Langsung Kita Main Mode Domination Nah Nuk Map Favorit Saya Kalau Baru Baru Join Kayak Gini Biaranya Ada Dua Kondisi Kondisi Menang Sama Kondisi Kalah Keingin Berhati Sama Bal available Kalah 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 Bprof Kalah Kalah Kamu Kalah Bonal Kalah 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 Oh B Neither Om Hai ini masuk ke luar Saat Masih 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 Beratannya kakak Eh Tanya diambil Oh enggak Menang Emang dari awal udah menang Kalau emang Kalian sadar di update Ini tuh update-nya sudah Agak ke Call of Duty yang di piece itu apa namanya Call of Duty Modern Warfare Sama Warzone Sudah mulai ke arasi itu sih Mulai mirip-mirip dua game itu Dari fitur Kostumisasinya Battle Royalnya Di JODM itu Battle Royalnya sudah Warzone loh Kalau kalian nggak percaya Kalian bisa lihat sendiri Mari Tidak 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 langsung semuanya Hai Hai kekos nuk kefir siapa tuh kebang hai 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 Terima kasih telah menonton. Mantap, mantap. Wow, naik level ke level 20. Dan attachment-nya ya nggak enak sih. Aduh ketutupan ini, kill berapa ini? Saya nggak kelihatan. Dan oke, segitu saja video untuk kali ini. Kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa langsung subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian terus mendapatkan notifikasi jika video ini upload video baru. Dan kalau kalian suka sama video ini, silakan kalian tekan tombol like dan komennya agar video ini bisa mencapai banyak likes dan banyak komen tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian karena sudah meng-click video ini dan see you in the next video. Bye!